Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jurubicara Kementerian Kesehatan mengatakan tramadol termasuk dalam obat keras yang konsumsinya harus menggunakan resep dokter. Apabila digunakan tanpa resep dokter dan dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan dampak yang lebih besar. Betul ya, obat yang digunakan oleh dokter atau di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri. Memang klasifikasinya nyeri yang sedang sampai yang berat ya. Nah tentu saja tramadol ini memang secara kimia, secara bahan kimianya itu mengandung zat opioid ya. Atau opioid yang bersama dengan yang ada di otak yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Reza. Yang intinya adalah obat ini akan memblok ya reseptor itu agar rasa nyeri yang didirita seseorang itu tidak terjadi gitu ya. Nah tetapi secara penggunaannya oleh Badan POM dan Kementerian Kesehatan ini masuk dalam obat-obat tertentu. Kalau boleh dikatakan lagi namanya obat keras. Nah kenapa dikatakan obat keras? Karena obat-obat ini mengandung dampak yang jauh lebih besar apabila digunakan dalam dosis yang berlebihan dan terus-menerus.